Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Al-Rabiyah mengatakan lebih dari 160 juta Saudi Rial atau setara dengan lebih dari 62 miliar rupiah dana dikembalikan kepada jemaah selama musim haji terakhir. Hal itu karena pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan haji. Al-Rabiyah mengatakan kementeriannya tidak akan ragu untuk menerapkan hukuman terhadap perusahaan manapun yang gagal memenuhi ketentuan perjanjian haji. Dikutip dari laman Saudi Gazette, Komsa, Jumat, 23 Juni 2023, Al-Rabiyah tidak hanya meninjau perencanaan dan persiapan awal haji tahun ini, namun juga layanan elektronik untuk memfasilitasi perjalanan jemaah, perkembangan baru dalam penyelenggaraan haji, dan fasilitas yang berkontribusi untuk memungkinkan kedatangan jemaah Umrah. Ia menekankan bahwa tahun ini menjadi saksi penerapan pengalaman haji virtual untuk pertama kalinya untuk memastikan efisiensi yang lebih besar. Dirinya kemudian mencontohkan bahwa haji kali ini akan menjadi saksi kembalinya jumlah jemaah haji ke masa sebelum pandemi dan tidak akan ada batasan usia. Al-Arabiyah mencatat, ada penurunan sebanyak 39 persen pada biaya layanan haji. Karena 1,4 juta jemaah mendapatkan manfaat dari paket ekonomi, persaingan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan harga. Ini akan meningkat lebih lanjut di tahun-tahun mendatang, selain perpanjangan visa Umrah menjadi 90 hari dari sebelumnya 30 hari. Ia mencontohkan, haji tahun ini dilakukan setelah penghentian ibadah haji secara alami selama 3 tahun. Selain pengalaman virtual untuk pertama kalinya untuk memastikan efisiensi, apalagi tahun ini ada sekitar 2 juta jemaah yang diprediksi menunaikan rukun Islam kelima itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!